Pemirsa kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat selaku panitia penyelenggaraan ibadah haji telah memberangkatkan seluruh calon jemaah haji asal Jawa Barat yakni sebanyak 39.430 jemaah yang terbagi menjadi 97 kloter Sementara itu 181 calon jemaah haji gagal diberangkatkan karena berbagai faktor seperti sakit, usia kehamilan, dan sejumlah faktor lainnya Selasa dini hari panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jawa Barat melepas kloter 97 calon jemaah haji yang merupakan kloter pamungkas calon jemaah haji asal Jawa Barat di asrama haji M. Barkasi, Jakarta, Bekasi, Kota Bekasi Salah satu dari rombongan kloter pamungkas ini diikuti oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bersama Kepala Bidang Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Ajem Mustajem Dengan diberangkatkannya calon jemaah haji kloter 97 ini secara keseluruhan panitia penyelenggara ibadah haji Provinsi Jawa Barat telah sukses memberangkatkan seluruh jemaah calon haji asal Jabar dengan total 39.430 jemaah Sementara itu bagi jemaah yang gagal berangkat pihak PPIH Jawa Barat berhasil mengisinya dengan jemaah cadangan sehingga jemaah calon haji yang gagal berangkat hanya sejumlah 181 orang Calon jemaah haji yang gagal berangkat dikarenakan sejumlah faktor seperti sakit kronis serta jemaah wanita yang sedang dalam usia kandungan rentan Jumlah jemaah kita yang tahun ini dengan jumlah kuota sekitar 38.913 dengan jumlah petugas 582 ini dengan total 39.430 Alhamdulillah ini tahun ini kelihatannya semuanya hampir berangkat sesuai dengan kuota yang ada berartinya bahwa jemaah kita ini tidak kekurangan seat lagi itu barangkali yang pertama itu karena kursi-kursi kosong itu bisa diisi oleh kursi-kursi cadangan Kekan Wil Kemenak Provinsi Jawa Barat menghimbau seluruh calon jemaah haji hasil Provinsi Jawa Barat agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci pasalnya saat ini cuaca panas sedang melanda Arab Saudi Yuwana Kurniawan, Bandung TV